Hai awalnya kan dipakai itu dayanya cuma 950 karena petugas yang ada masang metode disini menawarin daya orang bombre merasa itu orang bombre bilang nggak punya duit tapi dia tetap beli kalau ditawarkan itu penting sekarang daya ada yang memakai 5000 kw apa namanya itu itu dayanya 5000 lebih itu berapa itu nilainya lima koma sekian kalau nggak salah kemarin informasinya dari dia itu apa sendiri kalau saya pakai 2300 berapa dia itu kena 2.200 yang ditutup berarti ini semua ya semua berarti di atas ya dari sembilan sekarang nih yang 950 sudah menghada tapi mungkin 12 saja yang banyak itu 2000 bit nah untuk pemakaian Oke nah ini listrik di Bombera ini sudah berapa lama Trebo kalau ramanya saya rupa ya tapi jadikan Spanyol ya sker mungkin kita rasakan kurang lebih sekitar dua tahunan lah dua tahun terlebih sekarang 2021-2019 kayaknya maksudnya masuknya listrik kemudian nggak punya aku bisa kecil kemudian apa eh maksudnya pemadaman ini sudah berapa lama yang terakhir pemadaman ini kurang lebih sekarang sudah hampir lebih mendekati satu bulan ini nah itu yang diketahui apa aja masalahnya ya yang diketahui apa kemarin tak banyak katanya radiatornya yang yang jebol waktu dia bilang Pak siapa ini Pak Manu radiatornya bilang jebol loh cuma untuk kok bisa radiatornya jebol kok sampai kesekian lamanya nggak muncul-muncul gitu loh kemarin tak tanya-tanya tunggu kiriman dari seorang sempat hidup itu semalem setelah katanya itu hidup itu semalem katanya nunggu kiriman dari seorang apa ikut apa ikut eh apa kapal yang dari seorang nama-nama ya terus terus sampai sekarang mati itu enggak nyala lagi ini tuh jadi keluhannya panik terdapat listrik gimana ya sebenarnya kalau ada lampu listrik airnya bisa cukup pegang bersama kita kalau kita pakai diesel sendiri itu minimal pemakaian minyak itu kalau sampai jami sekitar 7 liter diesel ya pakai minyak sendiri 7 liter dikalikan 10.000 berarti sudah 170.000 per hari itu nanti kalau dihitung perbulan penambahan lagi berganti oleh satu bulan tiga kali itu harganya olehnya itu 40 190 nah kalau dengan sembungan listrik pelen berapa berapa kalau saya pakai perbulan berdaya 232.300 ini satu bulan itu sekitar tiga ratusan kalau saya pribadi 300-400.000 berarti kosnya kalau banyak sekali kos tinggi memang cukup membantu sebenarnya cuman kalau ada PLN-400.000 sekian ya sampai 500 lah tetapi kalau pakai diesel minyaknya saja sudah sudah 1.500.000 lalu lebih 2 juta perbulan perbulannya belum ditambah olinya lagi olinya paling enggak satu bulan itu dua kali dikati ya itu minim minim tapi kalau kita rajin ganti olinya berarti agak awet mesinnya paling tiga kali setelah tiga ratusan olinya berarti hamper tiga ratusan ya kurang lebih tiga juta lah kemarin ya mesin kalau ada yang praktek uja mesin kita dibanding mekanik lagi berarti kita harus menjualkan biaya lagi dikati kosnya ya berarti ada yang PLN memang cukup kembali sekali cukup kembali masalahkan disini biasanya enggak pernah mati satu kali mati bisa enggak bisa bergerak diambil satu bulan ini seolah putihualan